Salawat yang akan menyelamatkan kita dari goncangan-goncangan dahsyat. Begitu pula dari berbagai macam tantangan yang gangguan atau hal-hal yang merintangi kita ke depan. Khususnya pada hari kiamat. Dan inilah syafat kuburannya. Sama-sama kita ketahui bahwa begitu besar fungsi salat kepada Nabi SAW. Yang paling utama tentu adalah jalan untuk mendapatkan rahmat Allah SWT. Dan yang kedua tentu untuk mendapatkan syafat Nabi SAW di dunia dan di akhirat. Nah, salawat yang menjadi syafat di dunia inilah yang nanti turunannya banyak. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afad. Terus. Watutahhiruna biha min jami'il sayyat. Terus. Watarfawna biha indaka ala darajat. Terus. Salawat yang akan menyelamatkan kita dari goncangan-goncangan dahsyat. Begitu pula dari berbagai macam tantangan yang gangguan atau hal-hal yang merintangi kita ke depan. Khususnya pada hari kiamat. Dan inilah syafat kubrohnya. Dan kemudian juga bisa membersihkan diri kita, kolbu kita, hati kita, jiwa kita dari berbagai kotoran-kotoran jiwa. Ini salawat kepada desang Nabi SAW. Dan meninggikan derajat kita tentu sebagai seorang mu'min di hadapan Allah SWT. Meninggikan derajat kita. Kemudian juga membuat kita bisa mendapatkan hal-hal besar yang ingin kita capai. Termasuk cita-citamu sebagai seorang pemuda, pemudi, harapan-harapanmu. Bisa dengan izin Allah lewat salawat, syafaat, kemudian hajat. Yang kita inginkan. Maka banyak bersalawat ini bagian daripada kesaksian kita ketika kita bersyahadat. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan rasulullah. Dan sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi SAW, Allah akan memperlihatkan salawatnya orang-orang yang bersalawat pada hari Jumat kepada Nabi SAW. Dan digambarkan siapa yang menyampaikan salawat yang begini banyak kepada Sang Nabi SAW. Malaikat-malaikat yang senantiasa berterbangan melintas, yang membawa salawat-salawat kita untuk diperlihatkan kepada Nabi SAW. Dan tentu buat kita yang paling penting adalah mudah-mudahan salawat kita ini juga menjadi jalan untuk mudah memahami hikmah. Hikmah. Itu nomor satu. Al-hikmah. Al-latiman utiha faqad utiha khairan kathirah. Bersalawat kepada Nabi SAW ini membuat kita mendapatkan buahnya ilmu. Buahnya ilmu. Dan itulah hidayah. Hikmah itu ya hidayah itu juga. Ayat-ayat Quran yang kita tadaburi tujuannya untuk mendapatkan hidayah. Nah, buahnya ilmu juga adalah al-hikmah. Nah, dengan bersolat kepada Nabi SAW, semua itu mudah-mudahan bisa kita capai.